Ana ngeliat update-an Ana tuh bahkan ada yang masuk Islam ya. Iya ada tiga orang akhirnya. Itu gimana tuh ceritanya bisa orang masuk Islam gara-gara ngeliat InstaStory. Nih saking kuatnya medianya sahil, orang bisa masuk Islam gara-gara InstaStory. Jadi gini. Kalau orang ngeliat InstaStory Ana orang jadi kesel. Ini orang masuk Islam ya. Enggak dong. Jadi Alhamdulillahnya. Kita dikasih jalan lewat sosial media ini kita bisa manfaatin. Mau ke arah mana. Ana memang berjanji dari dulu sama diri Ana. Sama harim Ana pun Ana ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nabi TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang gak mau terkenal? Di era sosial media ini kayaknya semua orang berlomba-lomba untuk jadi terkenal. Memang keterkenalan itu bisa mendatangkan banyak manfaat. Mulai dari endorsement, jualan bisa tinggi, kemudian bahkan kita bisa mempengaruhi orang. Tapi banyak yang gak tahu bahwa keterkenalan bisa mendatangkan resiko. Mulai dari ria, ujuk, kesombongan. Bahkan seseorang bisa berubah saat menjadi keterkenalan. Hari ini kita kedatangan satu sahabat saya. Masya Allah. Orang yang sudah diikuti oleh puluhan ribu di Youtube. Ratusan ribu di Instagram. Bahkan jutaan di TikTok. Habib Sahil Mullahailah. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Isan Bekher. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya Allah. Sehat semuanya pemirsa Naba WTV. Alhamdulillah. Anu ini minder. Kenapa? Karena Anu guru Anu di public speaking. Itu kan dulu. Itu dulu Ude. Benar ya Allah. Buat yang gak tahu nih pemirsa Naba WTV. Habib Sahil ini ulama di bidang public speaking. Ulama yang berat benar. Enggak dong. Anu punya kelas nih. Punya kelas. Dulu tuh ada kelasnya. Tapi khusus untuk yang mau jadi penyiar radio. Nah kalau sekarang bikin kelas komunikasi sendiri. Awalnya dari pandemi itu. Awal 2020 kita bikin kelas komunikasi sendiri. Untuk orang-orang yang mau bisa untuk public speaking dengan baik. Karena kan eranya sosmed kan. Betul. Eranya sosmed. Eranya orang pada ngomong semua depan kamera. Tapi banyak yang kaku. Enggak deh ini mending diajarin caranya gimana. Benar. Nah akhirnya kita bikin disitu. Kelasnya namanya komunikasi. Komuni? Action. Action. Asal kata dari communication. Cuman diambil. Kalau kita mau berkomunikasi harus ada actionnya. Jadi diambil jadi komunikasi. Keren banget. Yalah guru Ane ini. Bisa aja merasnya. Makasih banyak udah datang. Akhirnya kita satu frame. Sama-sama. Alhamdulillah. Ane ingat pernah diajak sama Antum dulu waktu masih di Arab. Oh waktu ditarim ya. Waktu masih di tarim. Sa pulang Sa. Ngapain? Ane pengen bikin apa? Waktu itu konten. Konten bahasa Arab. Konten bahasa Arab. Belum kejadian. Belum kejadian. Soalnya begitu Antum pulang kesini jadi sibuk banget kan. Panggilan syuting. Ngajar. Itu udah banyak banget. Wah. Ini Abeb Isa udah. Magomnya udah beda nih. Udah susah nih. Insya Allah. Tapi penting tuh bahasa Arab. Orang sekarang banyak yang ninggalin bahasa Arab. Padahal Islam dan bahasa Arab itu erat kaitannya. Iya. Yang artinya tidaklah seseorang itu menjadi bodoh dan saling berselisih antara umat Islam. Kecuali karena mereka meninggalkan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu penting sebenarnya untuk kita belajar. Iya. Akhirnya kan sekarang orang ketika dia baca sesuatu segala macam. Misalkan dia baca Al-Quran. Dia juga gak paham sebenarnya apa yang dia baca kan. Benar. Sama anak pun juga kayak gitu. Makanya belajarnya sedikit-sedikit. Tapi kita sambil jadiin konten supaya ini sharing juga kan. Ke yang lain. Mereka juga. Yaudah. Bismillah. Wani Piro. Aneh yang nanya Wani Piro dong. Ya bener-bener. Tapi penting. Kita sholat jadi bisa lebih husu. Iya bener. Setuju. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Itu penting. Tapi bukan itu yang kita mau omongin hari ini. Ngomongin apa sih? Yang kita mau omongin hari ini tadi yang udah anda buka tadi tentang keterkenalan. Oke. Sebentar. Ini boleh diminum kan? Boleh, boleh. Bukan gimi kan? Boleh, bukan. Itu ada airnya. Kalau episode pertama gak ada. Episode pertama gak ada? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Ini teh langsung dari Hadromo. Apa nama tehnya? Nanti produk placement gak apa Pak. Abu Tash namanya. Abu Tash. Nah dari Kenya langsung. Insya Allah. Enak banget deh. Buat yang mau beli, nanti link di bawah ini ya. Ini pemirsa Nabawi TV rasanya persis banget kayak teh. Iya, iya emang teh. Anak kan kenal Antum nih udah lama. Dari awal kita ketemu itu di Kalibata City. Waduh. Masa lalu. Masa lalu. Kita punya mutual friend. Mutual friend. Iya, iya, iya. Anak kenal dia, Antum kenal dia. Kita ketemu makan siang waktu itu. Anak masih ingat Antum masan kebab. Mulai dari follower Antum di Pet ya. Kita mutualan di Pet. Iya masih zamannya Pet. Pet. 150 sampai sekarang udah jutaan. Alhamdulillah. Insya Allah Antum dulu masih di Indika FM. Anak masih ingat tuh. Masih siarannya di Indika FM waktu itu. Pembukaannya itu. 91,6 Indika FM Sounds of Jakarta bersama saya ilmu lahirnya di Indika Jahits. Ih, iya. Ini dia penyiar gak jadi. Anak nge-face banget bener dulu om Antum. Anak pengen jadi penyiar. Alhamdulillah sekarang jadi penyiar juga sih. Alhamdulillah. Makin banyak lagi channelnya kan. Iya betul. Alhamdulillah, alhamdulillah. Penyiar juga nih di Nabawi TV kan jatuhnya podcast. Iya dong. Tapi yang anak lihat dari Antum dulu followernya di Pet itu 150 sampai sekarang udah punya bahkan jutaan orang kenal Antum. Anak lihat nih Antum secara pribadi ya. Maksudnya secara pribadi gak berubah gitu. Alhamdulillah masih anak nge-chat masih dibalas. Anak reply. Kadang-kadang anak ngeliat following, alhamdulillah masih di-follow. Kok itu jadi insecure? Insecure. Kenapa insecure? Kadang-kadang kalau ada temen-anak yang minggi tuh, anak masih dianggap temen kayak, alhamdulillah masih dianggap temen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Nabi, proses Antum menuju ke sana tuh gimana? Nah ini dia. Sebenernya prosesnya itu panjang. Cuma orang itu kan gak pernah melihat proses. Kebanyakan orang tuh seperti itu. Kita selalu orientasinya di hasil-hasil dan hasil. Betul, betul. Orang selama ini selalu ngeliat anak tuh kayak, wah lu enak, lu selebgram, lu bisa ini, lu seleb tiktok, bisa bla 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 segala macem. Hello, selama ini kemana? Gak pernah ngeliat perjuangannya seperti apa gitu loh. Karena segala sesuatunya itu kita percaya pasti ada prosesnya. Dan proses itu yang akan menentukan hasilnya akan seperti apa. Apakah hasilnya akan baik atau hasilnya akan buruk. Ketika kita menjalani prosesnya dengan baik, mengikuti sesuai dengan syariatnya misalkan gitu. Kita akan menjadi sesuai apa yang diharapkan. Kalau enggak ya kita akan loncat. Dan itu udah banyak kejadiannya. Awal anak konten itu sebenernya awal Instagram 2009. Oh dulu The Camels, dulu sama Rania. Enggak, sebelumnya itu. Pake taksi. Itu pas awal zuat, awal nikah. Tapi dulu jauh sebelumnya waktu masih sendiri, masih single. Kayak Antum nih, yang masih single. Iya bener. Kayak diobrol-dobrol. Bismillah loh. Enggak, enggak. Ada, ada insya Allah. Ada ya? Om Antus insecure. Lanjut ya. Nah, jadi akhirnya di 2009 itu awal bikin Instagram tuh mulai nyoba segala macemnya. Mulai dari konten foto. Dulu kan Instagram base-nya adalah foto. Nyoba foto lah segala macem. Masuk di radio, nyoba konten siaran. Blah, 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 blah. Alhamdulillah enggak pernah ada yang naik nih konten. Enggak pernah ada yang naik ngeliatin temen-temen tuh, wah kok dia bisa jadi selebgram. Kenapa kok Alhamdulillah? Ya enggak tahu, ya bersyukur aja gitu. Bersyukur aja ya. Dikasih jalannya ya memang. Mungkin bukan di situ. Belum di situ. Tapi, anak tuh selalu ngeliat bahwa enak ya orang bisa jadi selebgram, orang bisa jadi artis, orang bisa jadi orang yang dipandang sama masyarakat. Karena apa tau enggak? Mau apa-apa bisa gratis. Dapat endorsan. Iya kan? Apalagi zaman-zamannya udah mulai aktif sosial media tuh, 2011-an tuh. Sosial media udah kenceng banget. Nah itu ngeliat, wah banyak selebgram nih bermunculan. Enak banget hidup kayak dia ya. Sekarang tuh, Antum, endorsan sebulan ada berapa? Kalau endorsan online shop, kebetulan anak tutup. Anak lagi ngambil campaign-campaign dari perusahaan-perusahaan brand-brand. Karena fokus di situ aja menguras energi banget sama waktu. Jadi akhirnya kalau ditambah sama online shop, anak takut jadi asal-asalan anak bikinnya. Jadi ntar dulu deh, kita close dulu. Oke balik lagi ke tadi, cerita Antum. Akhirnya begitu kita ngonten-ngonten gak pernah ada yang naik. 2015 nikah, kebetulan harim juga maksudnya support dengan hal seperti itu. Kita bikinlah konten pakai taksi. Jadi waktu itu kejadiannya tuh adalah anak pas lagi gak bisa nyetir gara-gara kaki ketabrak. Jadi kaki yang jari tengahnya itu ngangkat begini. Kan sakit gak bisa nyetir kan? Gimana-mana istri yang nyetirin. Udah bikin iseng doang, bercandaan awalnya. Ceritanya dia jadi supir taksinya. Kok di Instastories banyak peminatnya, minta posting di feed. Waktu itu di Instagram, belum jamannya TikTok nih. Posting lah di feed. Oke bagus, viewsnya bagus. Waktu itu followers masih 3 ribuan, 2018. Posting, 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 posting. Tapi kok followers gak naik ya? Yang ada malah berkurang. Wah ini kenapa nih? Akhirnya sampai malas lagi. Intinya semua jenis konten Anda udah nyobain. Iya. Mulai dari komedi. Udah dari komedi. Tapi semua selalu komedi dari dulu tuh. Baliknya memang ke komedi kan? Memang basicnya Ana seneng. Berkomedi ya? Berkomedi. Seneng ngeliat orang lain ketawa. Iya, iya, iya. Akhirnya vakum 2018, cuma posting-posing foto doang. Sampai kejadian 2020. 2020 Ana kan 2018 tuh udah di Jak FM. Udah pindah ke kantor Jak FM siaran. 2020 awal kita lagi meeting, bos ngasih tau. Beliau abis meeting sama TikTok. TikTok ini something big katanya. Nah beliau mau semua penyiarnya itu punya TikTok. Karena penyiar itu dia gak cuma harus eksis di audio doang, tapi audio visual pun dia harus eksis. Apalagi sosial media gitu kan. Udah kita skeptik banget tuh waktu itu sama TikTok kayak, aduh ini kan alay jogetan semua. Gue mau ngapain gitu loh. Betul, betul, betul. Akhirnya. Zaman dulu ya pada saatnya emang yang pake TikTok emang anak-anak bocil semua ya. Benar, dan itu lagi konten joget semua. Iya. Dulu ada satu orang di Bully tuh. Bowo. Bowo Alpen Libel tuh. Itu kan orang mandang dia tuh, ya sama kecil alay gitu kan. Itu gara-gara dia bikin jumpa fans. Sebenernya tuh gara-gara bikin jumpa fans yang itu. Yang akhirnya dipandang, ini ngapain sih belagu banget. Sekarang semua orang ke TikTok kan. Sekarang semua orang jadi itu diketawain sama Bowo kan. Malah kan. Benar. Nah terus akhirnya bikinlah TikTok, kebetulan lagi gantiin siaran sore. Nah siaran sore itu kita tiap sore bikin konten memang. Nah konten-konten itu yang anak posting akhirnya. Konten komedi sama penyiar anak satu lagi, anak posting. Anak udah bilang, anak punya konten TikTok, anak gak mau joget. Gak mau sama sekali. Terus bikinlah konten duet. Kan ada fiturnya ngeduetin. Jadi kita samping-sampingan duet, bikin konten-konten duet. Komedi tetap ke arah komedi. Sampai akhirnya kita dirumahkan siaran dari rumah dalam artian karena pandemi. Mulai dua minggu pertama itu anak ngulik Instagram. Ada apa sih di Instagram? Oh ada fitur Q&A. Bikinlah fitur Q&A itu. Ah itu mulai rame. Ada satu artis yang komen kantum tuh ya. Iya. Itu yang anak ngefans sama dia. Itulah ya. Tau lah kita semua. Udah kita masukin konten itu. Kita bikin konten barengan sama istri sama anak. Bikin konten Q&A. Komedi. Postingnya di Instastories dan di TikTok. Ternyata di TikTok viral. Viewsnya jutaan. Dari situ itu followers Instagram anak. Maret 2020 itu 5 ribu. Followers TikTok itu masih seribu. Aji. Dalam waktu tiga bulan Instagram jadi 300 ribu followers. Dalam waktu tiga bulan TikTok jadi 700 ribu followers. Dari situ kita mulai ngerasain. Oh masuk endorsan. Oh begini. Oh begini. Wah ini bukan kita asal konten. Terus kita dapet duit. Asal kita mau posting apa yang kita suka. Kita dapet duit. Enggak ini bisnis. Ana langsung ngeliatnya kayak gitu kan. Akhirnya kita duduk. Ana meeting sama istri. Wah gak bisa nih harus diseriusin. Ini ladang yang baru nih. Gimana caranya kita tetap ada kerjaan utama sebagai penyiar radio. Dan kerjaan sampingannya adalah social media. Memang secara income jauh ini lebih besar. Jauh banget dibanding dengan siaran. Tapi siaran adalah passion Ana. Jadi Ana gak mungkin ninggalin. Gak mungkin ninggalin. Seterkenal apapun Anto. Itu dia. Makanya akhirnya kita gedein lah si sosmed ini. Kita bikinin konsepnya. Oh kita mau begini, 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 begini. Kebentuklah konsepnya itu. Kita jalanin. Alhamdulillah sekarang di TikTok dapet 2,6 juta. 2,7 juta per hari ini. Naik lagi 100 ribu. Gak boleh dikurangin soalnya. Gak boleh dilebihin juga. Gak boleh. Jadi 2,7 juta per hari ini. Instagram lagi turun. Tadinya 600 ribu. Sekarang udah turun 6 ribu. Jadi 599 ribu. Ini ngomong apa adanya nih. Kali aja Instagramnya denger gitu kan. Tolong Instagram. Tolong intik nape. Kalau gak kita demo. Enggak lah. Dan di Youtube dapet 78 ribuan subscriber. Jadi perjuangannya tuh memang dari 2009. Enggak kalau masalah proses sih anak ngeliat sendiri. Dulu Antum sampai nge-grab. Iya. Supir taksi online. Iya kan. Beneran kan. Iya apa Uber apa gitu. Itu dalam kondisi apa tuh Antum sampai bisa jadi supir taksi waktu ini. Jadi sebenernya gini. Ana tuh orang yang penasaran banget. Apapun tuh Ana pengen nyoba. Nah ketika lagi zamannya Uber. Ana melihat bahwa taksi online yang keren itu adalah Uber. Iya kan. Terus Ana mikir. Ana siaran doang waktu itu. Ngapain siaran doang. Siaran malam. Pagi sampai siang ngapain. Ah coba daftar. Daftar. Jadi supir Uber. Lah kok enak. Enaknya dimana nih. Enak nganterin orang. Oh ngobrol ketemu orang baru. Ngobrol sama orang ketemu. Bla 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 segala macem. Bahasa bahasi ketemu dengan berbagai macam karakter orang. Iya tuh Antum kan penyiar juga begitu kan kerjaannya. Dan itu yang akhirnya membuat kaya konten Ana. Tahu gak kenapa? Karena setiap Ana habis nganterin orang malamnya Ana bisa bahas di siaran. Oh ternyata ada tipikal orang begini. Oh tadi ada obrolan begini. Oh ada begini. Ana jadi makin kaya. Jadi Antum observasi sebenernya. Observasi sebenernya. Tapi Ana menikmati jadi supir taksi online itu pada saat itu. Sampai akhirnya ada gosip lah. Mobil STNK nya harus dirubah ke nama perusahaan lah. Apalah segala macem. Akhirnya Ana putusin. Keluar. Dan waktu itu. Alhamdulillahnya tuh gini. Ketika Ana daftar jadi supir taksi online. Tiba-tiba. Dua bulan kemudian. Ana kena pengkatan di Indika FM. Jadi kita ada tujuh penyiar yang dikat. Iya iya iya. Karena kondisi perusahaan. Ada banyak iya. Sebenernya karena kondisi perusahaan. Kita dikat. Akhirnya. Ana punya sampingan. Sampingan Ana jadi supir taksi online. Ana kena cengin. Dikik supir ya. Ana yang pertama Ana tanya adalah ketika Ana mau jadi supir taksi online. Mama Mabi Ridho gak nih? Kalau Mama Mabi Ridho jalan nih. Jalan emang kenapa? Keren. Udah jalan akhirnya. Mertua pun welcome. Harim juga ngedukung. Kenapa halal kok jalan aja. Udah merangkat akhirnya kan. Udah jalan-jalan-jalan-jalan. Sampai akhirnya ya itu dikasih masuk ke Jak FM. Dan dari Jak FM itu kebetulan alhamdulillah dikasih jalan lagi lewat sosial media ini. Sosial media pun ketika Ana pertama ngebangun. Ana naik namanya. Yang Ana tanya pertama kali adalah Mama sama Abi. Itu yang Ana tanya. Berdua. Ini kondisinya begini. Ini sahil begini. Ada potensi seperti ini. Mama sama Abi gimana ngeliatnya? Boleh gak jalanin? Boleh jalanin. Tapi ingat. Kita ada batasannya. Jadi segala sesuatu sampai saat ini masih dikontrol sama Mama sama Abi. Jadi ada sesuatu nih misalkan yang. Nih gak bener nih. Ini aneh-aneh nih. Komedinya udah kelewatan. Take down kontennya. Take down. Kayak gitu. Jadi tetap ada batasan yang. Jadi gatekeeper Antum bukan produser, bukan director. Mama Abi. Mama Abi. Sama sohib-sohib Ana taklim waktu di Solo. Oh Aji. Kan Ana SMA di Solo kan. Iya, iya, iya. Ikut taklimnya Ustadz Alwi bin Ali Al-Habshi. Nah, jadi teman-teman taklim ini juga selalu ngingetin. Hil jangan karena konten begini ya. Hil jangan karena konten begini ya. Hil jangan karena konten begini ya. Oke siap. Dan Ana welcome sama mereka. Jadi mereka yang tetap jadi pager Ana nih. Oh sahil begini. Oh sahil begini. Oh sahil begini. Ada hil konten-konten yang ditegor? Banyak. Banyak. Yang ditegor ada. Jadi gak menutup itu gitu loh. Ya baktukum punya lingkungan begitu mahal. Itu dia makanya. Kita kan dibangun oleh lingkungan, dikontrol juga sama lingkungan. Nah, jangan sampai kita dibangun sama lingkungan, gak ada yang ngontrol dari lingkungannya. Jatuh lagi karena lingkungannya. Itu yang sering kejadian sekarang. Bip, Ana ngeliat banyak. Kalau Antum sih Ana yakin gak, maksudnya gak berubah ke Star Syndrome atau Sombong. Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan ya. Tapi, apa yang Antum rasa perubahan Antum dari dulu sampai sekarang udah dikenal orang banyak. Yang Antum lihat dari orang-orang sekililing Antum, interaksi orang terhadap Antum. Yang berubah itu apa? Sebenarnya gini ya, kalau ngomongin masalah Star Syndrome itu akan dialami sama semua orang. Antum udah merasakan dulu. Merasakan. Ketika, karena Ana dari dulu, Ana kalau ditanya sama orang. Kan orang ada yang tipenya ketika dibilangin, ente pengen terkenal ya? Oh enggak, enggak. Ana kalau digituin, lo pengen terkenal ya? Pengen. Itu Ana menganggap itu bukan kekurangan tapi itu kelebihan. Dan itu harus sesuatu yang bisa Ana capai gitu loh. Jadi ketika Ana sampai di titik itu, ketika Ana sekarang dikenal sama orang, Alhamdulillahnya orang tahu Ana, oh sahil mula hela, oh si ini, si ini, si ini, si ini, si ini. Dengan segala macam brandingan yang terbranding akhirnya dari sosial media yang kita bangun. Ada kebahagiaan di situ. Dalam artian, oh gue dulu punya ambisi di sini untuk mencapai itu. Sekarang udah tercapai. Cuma masalahnya, ada orang yang Star Syndrome akhirnya merubah kesikapnya, keperilakunya dia. Ada yang dia tetap bisa membatasi. Dia sekedar farhan, dia sekedar seneng. Tapi dia tetap kelingkungannya nice. Oh oke, cukup dalam diri dia aja ya? Iya, cukup dalam dirinya dia aja. Biasanya orang kalau Star Syndrome itu ciri-cirinya yang udah dikeluarin apa? Iya kadang dia suka yang banyak kejadian ya. Belagu sama orang gitu loh. Lihat orang pake hidung ya? Iya. Tau gak ngeliat orang pake hidung? Akat dagu ya lah. Susah apa pake hidung ngebayangnya cuman. Lebang matanya ke atas kan? Yang dilihat pake hidung ini. Iya, bener. Enggak masalahnya kalau aneh ngantar. Ini hidung gak simetris kan? Kelihatan gitu loh. Iya, iya, iya. Yang kayak begitu. Terus kadang suka lupa sama temen-temen lamanya dia. Terus kadang sama temen sendiri itu dia udah yang... Ya... Ibaratnya dia... Pengennya temenan sama artis aja gitu ya. Nah, banyak yang seperti itu. Banyak yang jadi seperti itu. Ada juga orang-orang yang memang dia bisa menguasai star sindromnya. Bukan dia dikuasai sama star sindromnya. Kayak gimana tuh? Contohnya, gue terkenal. Tapi bukan ini yang menjadikan gue akhirnya gue akan belagu ke orang. Justru ketenaran gue ini bisa membuat orang semakin cinta sama gue. Ajir. Karena nice-nya. Karena yang paling penting adalah attitude. Akhlak kita kan nomor satu. Akhlak siapapun. Itu yang kita selalu digaungkan dan diajarin dari dulu. Betul. Nah, alhamdulillahnya kenapa Ana bersyukur Ana baru dinaikin sekarang? Di sosial media di tahun 2020. Ternyata dari tahun 2009. Itu ibaratnya Ana dikasih pendidikannya dulu lewat radio. Jadi dilihat, diketemuin sama berbagai macam orang yang gagal. Diketemuin sama berbagai macam orang yang blunder. Diketemuin sama berbagai macam orang yang ngomongnya suka aneh di sosial media. Ngeliat orang yang ketika dia naik tiba-tiba dia langsung turun dalam waktu sekejap karena apa. Ana jadi bisa menganalisis. Oh, ternyata karena ini. Berarti dengan star sindromnya kita yang menjadikan itu sebuah kesombongan. Kita akan turun dalam waktu yang cepat. Tapi kalau kita bisa menghandle itu semua dan kita memanage itu dengan baik. Ya kita masih bisa bertahan dengan konsistensinya kita gitu loh. Nah itu yang anak pelajarin sebenarnya. Jadi akhirnya star sindrom itu ya alhamdulillah bisa termanage dengan baik ya. Kalau menurut Anda, yang bermasalah itu bukan pengen terkenalnya. Yang bermasalah adalah orang menjadikan terkenal itu sebagai tujuan. Padahal itu kan alat. Kalau ente jadikan terkenal sebagai tujuan, setelah terkenal mau ngapain? Kan orang bingung. Banyak orang yang viral aneh-aneh nih. Viral joget, viral makan kotoran, viral apa. Pas begitu terkenal dia bingung. Mau ngapain? Mau ngapain. Akhirnya sebentar doang, terus hilang lagi udah. Yang bermasalah itu karena dia menjadikan itu tujuan bukan sebagai alat. Nah yang Anda lihat dari Antum Masya Allah. Antum saat lagi naik-naiknya masih sempat bantu orang jualan dulu ya. Sempat ya kasih orang endorsan gratis. Itu motivasinya apa? Jadi gini, kita dibangun oleh, diterkenalkan ibaratnya lewat netizen. Ya ini kuasanya Allah. Tapi kan ada jalannya. Jalannya lewat netizen ini. Mereka yang ngebantu kita. Dan Ana waktu itu bilang, ini gue sampai 10 ribu followers waktu di Instagram. Sampai 10 ribu followers, itu kan kita bisa swipe up. Waktu itu masih swipe up kan? Betul, betul. Tahun 2020 itu masih swipe up. Iya. Oke. Emang sekarang apa? Masukin link ya? Masukin link. Masukin link. Nah, disitu Ana bilang gini, ah gue pengen bisa ngerasain swipe up. Biar kayak orang-orang. Jadi, kalau sampai 10 ribu dalam hari ini, 10 online shop gue gratisin. Waktu itu Ana ngomong kayak gitu. Udah, akhirnya dapet tuh hari itu. Ana gratisin 10 online shop. Swipe up, swipe up. Dengan gaya tenggilan. Wah ini produknya bagus nih. Mau? Swipe up dong. Kan baru bisa swipe up kan? Ana ngomong-ngomong kayak gitu. Masuk padu Ana tuh dulu sempet dia. Oh, padu ya? Iya, bener. Oh iya? Iya, bener. Ana lupa, sah? Ya, orang bahaya mah. Begitu kalau udah habis berbuat baik pasti lupa ya. Begini nih orang kalau meres. Ya lah, lanjut. Terus akhirnya ternyata setelah itu memang kondisi kita lagi gak enak. Makin parah. Dan kebetulan Ana dikasih nikmat sama Allah. Dikasih followersnya naik. Di saat orang susah, Ana malah dikasih sama Allah rejeki yang berlimpah. Jadi gimana caranya? Supaya orang-orang ini juga terbantukan gitu loh. Karena banyak temen-temen Ana juga yang akhirnya dia dipecat dari kerjaannya, dia buka usaha. Cuman dia mau promosinya gimana? Lah Ana punya wadahnya, masa Ana gak kebantu temen Ana? Betul, betul, betul. Akhirnya kita bikin berapa kali. Endorsan gratis, endorsan gratis, endorsan gratis. Kita bikin terus. Sampai akhirnya kita udah di satu titik yang kita burn out banget. Kita udah hektik lah ibaratnya sama kerjaan. Karena alhamdulillah langsung masuk campaign-campaign dari brand. Influencer itu mengincar itu, campaign dari brand. Karena campaign yang masuk dari brand itu angkanya fantastis. Jadi memang mereka membesarkan diri mereka di situ. Anak mudah jadi brand ambassador satu atau dua produk? Ada banyak? Saat ini satu produk. Produk yang smart home itu. Nah itu Ana, alhamdulillah di awal 2022 ini dipercaya sama ownernya langsung. Beliau yang langsung nunjuk untuk jadi brand ambassador-nya. Karena apa ketertarikan akan kontennya? Sama karena masih sodara mungkin. Enggak. Bukan, kita malah beda ras loh. Malah beda ras ya. Tapi disini justru menunjukkan bahwa apapun rasnya, justru kita bisa bekerja sama dengan baik gitu. Anaknya agamanya. Yakin akan hal itu Masya Allah. Dan akhirnya kita... Sofabicanda, maaf. Lanjut, lanjut. Akhirnya kita kerja sama dengan baik. Ya, jadi alhamdulillah sekarang ya tetap diingetin terus sama Aba sama Mama tuh bahwa yang ngangkat ini bukan elunya. Bukan dari elunya, tapi Allah nih yang lagi ngangkat derajatnya. Ibaratnya seperti itu kan. Jangan sampai justru diangkat derajatnya, lu ibadahnya jadi jauh, lu jauh sama orang, lu malah sombong sama orang. Ini sekejap nih kalau mau dihancurin sama Allah nih. Jadi justru lu naik, lu kencengin ibadahnya makin dikencengin lagi. Itu pesan Mama tuh selalu. Hil, kenapa sekarang Instagram selalu turun? Sunnahnya gimana? Jalan gak? Sunnah-sunnahnya jalan gak? Nih kalau sunnahnya ada yang ditinggalin, bisa jadi karena itunya. Jadi Mama tuh selalu ngingetinnya ke arah situ. Jadi tetap dikontrol terus. Apa yang kelan dong sama Ibu Antum biar dinasih? Ya ayo dong main dong. Masya Allah. Main. Emang itu pesan Ibu Antum tuh maksudnya begini mungkin. Ujian tuh kadang-kadang datangnya dalam bentuk sesuatu yang nikmat. Iya benar. Begitu kali ya? Kalau dalam hal ini, dalam hal Antum ya lagi top-topnya. Janjana ini ujian, janjana ini istidroz. Karena ada yang kurang dari ente gitu. Gila ya? Jadi selalu diingetin ke situ sampai Ana tuh. Ya Alhamdulillah kemarin pas berangkat umroh, pulang dari umroh itu Ana merasakan itu umroh yang buat Ana tuh bener-bener kayak di momen yang wah gue pengen banget umroh, kangen banget. Dan ngerasain umroh yang nikmat, senikmat-nikmatnya itu pas umroh kemarin. Eh Ana ngeliat update-an Antum bahkan ada yang masuk Islam ya. Iya ada tiga orang akhirnya. Itu gimana tuh ceritanya bisa orang masuk Islam gara-gara ngeliat instastory. Nih saking kuatnya medianya sahil, orang bisa masuk Islam gara-gara instastory. Jadi gini. Kalau orang ngeliat instastory Ana, orang jadi kesel. Ini orang masuk Islam ya? Enggak dong. Jadi Alhamdulillahnya. Kita dikasih jalan lewat sosial media ini, kita bisa manfaatin mau ke arah mana. Ana memang berjanji dari dulu sama diri Ana, sama harim Ana pun Ana ngomong. Ini mau gimana pun konten kita harus ada value yang bisa diambil. Entah value-nya itu komedi menghibur atau value-nya syiar. Jadi apapun itu tapi dengan cara kita. Gayanya gaya kita supaya apa. Artinya gak bikin orang kabur tapi ada yang tersampaikan. Orang bisa tetap nyangkut, ada hook-nya orang bisa kejangkar. Ada komunikationnya. Iya. Ada komunikationnya. Ada komunikationnya itu. Masuk tuh barang. Nah kebetulan memang cita-cita Ana dari dulu salah satunya ketika Ana pengen jadi seleb grab itu adalah. Oh pengen dong bisa jalan-jalan gratis. Pengen bisa umroh gratis. Ngeliatin ustad-ustad yang mereka bisa diberangkatin umroh. Waduh pengen. Kenapaan gue diberangkatin. Alhamdulillah dikasih kepercayaan. Waktu itu sama Habe Abdullah. Ya Habe Abdullah bin Ja'far. Yang udah sempat datang ke sini. Episode kemarin Alhamdulillah. Datang ke podcastnya beliau. Beliau ngasih hadiah untuk umroh. Beliau bukan ngasihnya, bukan ini endorse. Enggak. Ini hadiah. Jadi kita gak ada kerja sama apapun. Gak ada di atas kontrak apa. Gak ada kontrak apapun. Antum juga maksudnya mempromosikan dengan sukarela karena terima kasih Antum sama beliau. Bukan terima kasih. Jadi Ana juga menikmati. Ngerti gak? Jujur karena seneng aja. Seneng. Nah kebetulan ketika berangkat dengan followers yang udah segitu banyaknya. Alhamdulillah dikasih titipan sama Allah. Ana mikir. Ana bikin konten awal datang. Ana tag juga ke si travelnya Habe Abdullah ini. Terus peminatnya banyak. Mereka banyak yang merasakan umroh online. Hari pertama disitu Ana mikir. Wah ini berarti bisa nih. Gimana caranya ngajakin mereka untuk umroh. Tapi dengan online mereka ngikutin. Jadi pada saat towaf dan segala macem. Ana live. Ana videoin. Ana bikin detail satu per satu. Jadi ibaratnya kayak tour guide. Tapi Ana juga sebagai bentuk terima kasih Ana. Ana mention juga. Ke HAC. HAC umroh punyanya Habe Abdullah. Kalau dihitung sebenarnya value to value atau enggak? Enggak. Banyak banget Ana postingnya. Ana gak mikir itu. Ana kalau udah seneng. Udah aja lah. Sama Ana. Ana bisa kasih yang lebih gitu loh. Kebetulan dikasih perjalanan ibadah. Jadi kita bikinin umroh online itu. Alhamdulillahnya viewersnya luar biasa. Live itu tinggi banget. Waktu itu Ana belum aktif live TikTok. Masih live Instagram. Live itu banyak banget. Dan banyak akhirnya non muslim yang mengikuti. Sampai ada yang nge DM. Itu Ana tunjukin ke Habe Abdullah. Saya terharu ngeliat umrohnya. Dan saya jadi semakin penasaran sama Islam. Dia ngikutin tuh hari pertama. Hari ketiga dia laporan. Saya yakin mau masuk Islam. Ana tunjukin ke Habe Abdullah. Nih Beb. Ini ada yang kayak begini. Besokannya pas mau pulang. Ada lagi orang kedua dan orang ketiga. Ana tunjukin lagi. Ya masuk Islam tuh. Iya. Jadi. Udah ketemu belum? Pas nantum pulang ke Indonesia. Ana udah arahkan ke Ustadz siapa. Karena waktu itu dia pengen cepat syahadat. Jadi Ana arahkan. Udah diarahkan. Ketemu. Dia udah masuk Islam. Alhamdulillah tiga-tiganya udah masuk Islam. Sekarang udah masuk Islam. Terus akhirnya si konten umroh virtual itu. Umroh online itu. Akhirnya jadi satu konten yang. Sekarang alhamdulillah orang banyak mengikuti itu. Gitu loh. Jadi akhirnya Ana berpikir bahwa. Oh ini bisa. Gitu loh. Kita bisa angkat. Dan yang terangkat bukan cuma ananya doang. Travelnya pun juga keangkat. Travelnya juga senang. Sampai akhirnya Habib Abdullah apa? Umroh lagi. Ngasih umroh lagi. Itu waktu diserambi Madinah. Itu Ana ingat banget hari kelima. Habib Abdullah. Ente bikin umroh online ini keren. Ana dari awal Ana bilang. Lu mau nganggep ini ria ke netizen Ana. Mau nganggep ini ria. Terserah. Itu persepsi ente masing-masing. Ana mau jalanin. Yang Ana suka. Yang Ana anggap bisa ngajak orang-orang. Yang belum ada kesempatan untuk berangkat ke sini. Akhirnya ternyata gak ada yang ngomong kayak begitu. Alhamdulillahnya gak ada yang ngomong kayak begitu. Jadi mereka menikmati. Habib Abdullah dan tim juga menikmati itu. Mereka dapet efek positifnya juga. Dikasih hadiah lagi. Berangkat sama istri. Yang kali ini berdua. Jadi. Dari konten tuh sebenarnya kita bisa tau. Kita mau ngapain. Kita punya tujuan apa. Dan kita mau arahin ini kemana tuh kita bisa tau. Cuman yang paling penting adalah goalsnya apa. Kita tau kesitu dulu. Yang penting kita tau value-nya apa yang kita kasih ya. Karena kalau enggak ya kayak yang Antum bilang tadi. Udah terkenal. Ilang abis itu gak tau mau ngapain. Gak tau apa-apa ya. Bib suka ada yang aneh-aneh gak di Instagram? Maksudnya aneh-aneh gimana nih? Yang gak ente-ente. Maksudnya yang aneh-aneh tuh yang. Hal-hal yang. Ini apa banget sih di Instagram. Oh iya-iya maksudnya. Nah warin yang gak kita banget. Gitu lah ya. Hal itu pasti ada. Pasti ada ya. Gak mungkin enggak. Gak bisa dihindari. Cuman anak dari dulu terbuka sih ya. Sama istri gitu kan. Jadi ada apa-apa anak bilang. Supaya apa ada. Ada barrier-nya. Yang minta duit banyak juga. Waduh. Karena sering denger. Setiap hari ada aja yang minta atau minjem duit untuk ngelunasin pinjol. Ini masalah nih. Bib saya lagi kena utang pinjol ini sekian juta. Boleh gak tolong transferin. Supaya saya bisa keluar dari pinjol. Yang pinjol antum. Yang luarin aneh. Gimana? Gimana? Gimana sih? Pintanya. Sawak. Dia bener. Sawak. Macem-macem. Diap hari. Diap hari ada aja. Ada yang gak dinafkahin suaminya. Ada yang buat beli susu anak. Lama-lama gue yang hidup ini. Kamu bikin dong saya ilpon deh. Enggak tapi yang gitu-gitu ya saat ini belum lah. Iya tapi kesian berempati sama mereka tuh berempati. Cuman gak bisa sembarang juga. Belum diranah situ. Belum diranah untuk yang. Oh sahil ngebantuin sini, ngebantuin sini, ngebantuin sini. Belum. Pelan-pelan dulu. Karena masih banyak yang harus ditata nih satu persatu nih. Tau. Gitu. Siwi, 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 siwi. Waduh itu ada. Kalau gak salah namanya. Iya waktu itu kan gitu buat bayar pulang dari Tarim. Apa pulang dari Tarim ya? Gak bohong. Boleh gak? Ambil. Ente minta apa? Ambil. Boong. Yalah, yalah. Makasih banyak ilmunya Masya Allah. Beb. Kasih tau nih. Buat pendengar-pendengar pemirsa NABU TV. Yang pengen terkenal. Pesannya apa buat mereka? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk pemirsa NABU TV. Sebenarnya gini. Dalam hidup. Kita punya aim apa aja. Kita punya goals apa aja. Mau go. Fall ball. Antum mau punya goals. Pengen terkenal kek. Pengen segala sesuatu dalam hidup. Silahkan. Tapi yang paling penting adalah. Goals ini nanti. Arahnya mau kemana. Positif atau negatif. Ya. Jangan sampai ketika kita bikin sesuatu. Kita udah punya aimingnya. Kita udah punya goalsnya. Tapi kita gak tau. Goals itu buat apa. Buat kebaikan diri sendiri kah? Buat keluarga kah? Buat umat kah? Itu yang harus kita pikirin. Karena once kita gede. Kita ada di posisi yang kita bisa dipandang sama orang misalkan. Ya kayak kan kita disini berbicara ketika pengen terkenal. Berarti ketika kita terkenal. Keterkenalan kita ini bisa bermanfaat gak untuk orang? Jangan sampai keterkenalan kita ini jadi mudorot untuk orang. Caranya gimana supaya ini bisa jadi manfaat? Terserah antum. Antum yang tau. Karena jangan sampai keluar dari diri antum sendiri. Bikinlah sesuatu yang antum suka. Dan bisa dinikmati sama orang. Bukan yang kita suka tapi gak bisa dinikmati sama orang. Kapan terkenalnya kalau kayak gitu. Bikin yang kita suka tapi orang lain juga bisa menikmati. Tambahin nilai plusnya adalah ada CR-nya di dalam situ. Ya CR-nya seperti apa? Mau dengan cara yang soft banget? Mau dengan cara yang misalkan lugas banget? Bisa kelihatan jelas oh dia lagi CR. Mau gue silahkan. Salah satu contohnya CR yang paling gampang kelihatan di konten ana itu adalah ketika pagi. Kalau ana lagi main sama anak. Kalau ente denger di belakangnya ada apa? Wirdulatif. Itu samar. Ana gak pernah ngomong oh ini lagi Wirdulatif. Enggak. Tapi orang disitu nanya itu baca apa ya? Disitu ana mulai kasih tau Wirdulatif. Atau ketika Muhammad anak-anak lagi mau nonton TV. Muhammad mau nonton TV? Iya boleh tapi Wirdulatif dulu. Jadi ngomongnya ke lingkungan sekitar tapi yang orang lain akhirnya mereka bisa mendengarkan. Oh ngapain? Oh ngapain? Oh ini tuh apa? Oh Ratip tuh bacanya gimana? Oh ini begini? Nah itu yang secara gak langsung kita coba tularkan ke orang-orang. Jadi seperti itu caranya? Cara kita sendiri. Mau dengan cara komedi? Mau dengan cara dakwah? Dengan konten dakwahnya atau dengan konten parenting atau segala macam? Fodol. Tapi yang jelas goals ini mau dibawa kemana? Arah positif atau arah negatif? Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Masya Allah. Habib sahil mulai khaira. Terima kasih banyak Habib. Sama-sama Habib isa. Jangan bosen-bosen kesini Habib ya. Enggak dong. Sering-sering. Ana manggil antum udah kayak Njit Ana. Habib isa juga namanya. Habib isa bin Abdul Qadir mulai khaira. Ya Allah. Mantap. Tapi anak Alka beda. Alka. Makasih banyak Habib siasat. Sama-sama Habib. Buat semua apa yang kita melakukan mudah-mudahan sukses semua. Doain-doain biar sukses semuanya. Salam buat anak istrinya di rumah. Buat Muhammad. Anak fans sama Muhammad. Pengen ketemu. Muhammad. Terus satu lagi. Siapa yang kedua? Kamilah. Sarah Kamilah. Kamilah udah sehat? Alhamdulillah udah sehat. Udah sehat. Kemarin sempat masuk ke rumah sakit ya. Iya kemarin 6 hari di rumah sakit. Infeksi saluran kencingnya dia. Ya Allah. Tapi Alhamdulillah udah khair. Insya Allah. Udah khair Alhamdulillah. Masih banyak yang mau anak bro. Cuman keterbatasan waktu. Terus dari tadi papan tulis. Berarti kan harus ngundang lagi. Iya dong. Papan tulis udah melayang-layang dari tadi. Untuk ngasih tahu waktu. Makasih banyak. Mudah-mudahan berkat. Bermanfaat. Insya Allah. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Insya Allah. Jazakumullah. 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 Abisahil. Makasih juga buat teman-teman yang sudah membantu. Ada Fauzi. Ada Hairus. Ada. Aduh lupa mulu. Mana namanya nih. Yang Abian. Ada Mas Sormen yang ngantuk. Tiduran. Ada Abis Fikri Syahab. Jazakumullah. 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 Juga buat pemirsa yang sudah menyimak. Saya Salkah beserta kru yang bertugas mau nundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.